Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Rok semesta alam Yang senantiasa memberikan kepada kita semua Rahmatnya, keberkahannya Sehingga kita masih bisa Menghirup darah yang begitu sejarah Pada saat ini Di bulan yang pernah berkah Penuh mati Salawat berintah Kita sampaikan ke hadirat Nabi Muhammad Yang dengan mengikuti Senah-senah beliau Insyaallah Kita akan termasuk Di jamaah beliau Yang akan senantiasa nanti berada Bersama beliau di jangkanya Pada kesempatan Kali ini Insyaallah saya Menyampaikan Tentang penyakit hati Ada beragam penyakit hati Yang bisa dialami oleh seorang insan Apabila dia tidak pandai Dalam menjaga hatinya Allah SWT berfirman Di dalam surat Barang siapa yang di dalam hatinya Ada penyakit Maka dengan lantaran itu Akan ditambahkan Dan mereka akan mati Dalam keadaan kafir Karena banyaknya penyakit hati Yang bisa dialami oleh manusia Tentang satu saja Yaitu tentang amarah Setiap orang Pasti punya amarah Dalam Islam Rasulullah sangat tidak menyukai Orang yang kemarah Dalam sebuah hadisnya Diruahirkan oleh Bukhari Disampaikan bahwasannya La takdo Walakal jana Janganlah engkau marah Maka bagimu sudah Tentunya menghindari marah Atau menghilangkan marah Dari dalam diri seseorang Bukanlah sesuatu yang mudah Meski kita berada di bulan Ramadan sekalipun Setan-setan di berlinggu sekalipun Kita akan tetap memiliki rasa marah Hanya saja Hadirin yang dirahmati Allah Rasulullah menjanjikan Walakal jana Kita akan memperoleh surga Ketika kita bisa menahan amarah kita Di sebuah kisah Dinyatakan bahwasannya Seorang ibu Pernah marah kepada anaknya Ketika pulang dari bermain Secara tidak sengaja Anak tersebut menendang bola Kemudian memecahkan kerambiknya Ibu tersebut dengan Suaranya yang lantang Kondisi amarah yang mengegu Dia mengucapkan kata-kata yang seharusnya Tidak diucapkan Selama beberapa tahun Ternyata ucapan ibu tersebut Menjadi sebuah kenyataan Betapa penyesalan karena kemarahan Yang tidak bisa dikendalikan Itu berbuah sangat tidak manis Berbuah pahit sekali bagi ibu tersebut Oleh karena itu Kita usahalah untuk tidak marah Kemudian di salah satu penelitian Penelitian juga pernah ditemukan Bahwasannya air saja Ketika diucapkan kata-kata yang lembut Dibacakan ayat-ayat Al-Quran Maka air tersebut akan membentuk Kristal yang begitu indah Tetapi ketika air tersebut Diucapkan kata-kata yang kasar Kata-kata amarah Maka kristalnya akan pecah Dan membuat kristal tersebut Menjadi sesuatu yang sangat tidak baik Itu air Bagaimana dengan kita Jika kita mendengar Atau kita pelaku Yang membuat diri kita menjadi Seorang yang pengarah Hadirinya dirahmat Allah Menjadi seseorang yang bisa Menghindari marah Tentu tidak mudah Tapi tidak mustahil Nah janjinya adalah surga Allah menjanjikan surga Tentunya ikhtiar kita penting dilakukan Tipsnya adalah Ketika kita marah berdiri Maka duduklah Duduk pun masih marah Berbaringan Masih juga marah Berbuduklah Dan iringilah dengan sholat Insya Allah Sholat akan berbarengan Dengan kesabaran Itu akan membuat amarah kita menurun Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih